Oke guys, jadi hari keempat tempat pertama yang aku sama keluarga aku kunjungin adalah Vivo City Mall. Jadi di Vivo City Mall itu kita makan sama belanja-belanja barang. Nah, terus dari Vivo City Mall ini kita itu naik bis ke Sentosa Island. Jadi Sentosa Island itu kan adalah sebuah pulau di paling selatannya Singapura. Nah, pulau ini bisa kita kunjungin lewat naik bis ataupun kereta dari Singapura. Tempat pertama yang kita kunjungin di Sentosa Island adalah Result World Sentosa. Jadi itu hotel gitu guys. Nah, di hotel ini tuh dikelilingin sama pusat perbelanjaan gitu. Yang kedua, kita juga ngunjungin Sentosa Merlion. Jadi itu Merlion kayak patung singa yang di Singapurnya. Tapi yang Sentosa Merlion ini Merlionnya jauh lebih gede guys. Terus di Sentosa Island, kita juga ke Universal Studio. Nah, kita itu foto di bola dunia yang paling terkenal di Universal Studio Singapura. Setelah dari Universal Studio Singapura, kita ke pantai yang namanya Palawan Beach. Jadi ini pantai di Pulau Sentosa. Pantai di paling selatannya Pulau Sentosa. Itu pantainya keren banget karena pasirnya tuh bersih dan pemandangan lautnya bagus banget. Oke, jadi setelah dari Sentosa Island malamnya, kita balik lagi ke Vivo City Mall buat kembali makan dan belanja-belanja souvenir. Menurut aku, Sentosa Island itu adalah destinasi yang bagus banget. Destinasi wajib buat dikunjungin kalau ke Singapura. Karena itu pulau yang bener-bener banyak banget atraksi dan permainan-permainan yang keren-keren banget. Oke, jadi di hari kelima, aku sama keluarga ku ke tempat yang namanya River Safari. Jadi River Safari ini adalah kebun binatang yang isinya adalah hewan-hewan dari seluruh sungai-sungai terkenal yang ada di dunia. Jadi ini kebun binatangnya unik banget guys. Banyak banget hewan-hewan unik yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu ada di River Safari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! kita ke tempat yang namanya Newton Food Center jadi itu food court dimana menjual banyak sekali makanan nah hidangan yang paling terkenal itu adalah seafood karena disitu banyak banget jual seafood gitu oke jadi di hari ketujuh kita udah gak kemana-mana yang artinya trip ke Singapura kali ini sudah selesai nah kalau kalian suka video ini jangan lupa buat like, comment, share, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya jangan lupa juga follow IG ku di at brainshift1901 bye